ini yang lain belum pada diminta masuk aku admit masuk semuanya selamat menikmati 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 Dan sesi ini akan direkod E-certificate akan didistribusikan Kepada seluruh partisipan yang bergabung Dan PDU Bagi PMI Indonesia Chapter Member Akan otomatis Didapatkan Kemudian sesi ini Akan direkod dan akan kami upload Ke Youtube Channel kami Baik, itu saja Dari saya, selamat mengikuti Materi yang akan Disampaikan oleh Bang Meiko Waktu dan tempat Saya akan stop share dan saya persilahkan Bang Meiko untuk Perkontrol di sesi berikutnya Terima kasih Bang Amri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam Bagi teman-teman semuanya Sebelum Saya mulai Saya harus menyapa dulu Ada senior saya disini Pak Sahlani Terima kasih Dan ada juga Rekan saya yang Hari-hari saya sering ketemu Di kerjaan Ada Om JP Oh ada Mbak Lasda juga Ini Salah satu Klien Saya Terima kasih untuk Dan beberapa teman-teman yang lain Yang mungkin saya tidak sempat melihat Ketika saya lagi Scrolling Partisipannya Selamat malam Oke Ijinkan saya Screen share Malam ini kita akan membahas Mengenai harmonisasi Project management dan change management Jadi Ini Bagaimanapun juga Sebuah project itu Tujuannya akan mengubah sesuatu Untuk mendapatkan Untuk mendapatkan benefit Jadi ada sesuatu yang diubah Apakah cara kerjanya nanti Setelah projectnya jadi Gitu kan Atau prosesnya Atau apapun Itu Akan ada yang berubah Misalkan Projectnya bikin jempatan Maka Atau gini deh Lebih gampang Projectnya bikin jalan tol Tol Jawa Yang tadinya kita lewat jalur selatan Eh sorry Jalur utara Maka Sekarang kalau dari Jakarta ke Surabaya Menjadi berubah lewat jalan tol Dari sana tentunya akan ada Dampak-dampaknya Baik dampak positif Ya itu menjadi lebih cepat Gitu ya Dampak negatifnya menjadi lebih mahal Dampak negatif lainnya Jalur utara jadi lebih sepi Tapi ada yang berubah di sana Dan untuk itu Untuk mendapatkan benefit-benefit yang diinginkan Tentunya Ada faktor manusia di sana Oleh karena itu Faktor manusia inilah yang Yang kita akan bahas bagaimana Agar kita Bisa mendapatkan Sukses sesuai dengan Yang diinginkan Atau benefit Full benefit sesuai dengan yang diinginkan Ketika Menjalani proyek Ini adalah Sedikit mengenai saya Kalau mau Ini bisa Mau kenalan di linkin Atau apa Silahkan scan yang di pojok kiri atas Nanti bisa Ngobrol lebih lanjut Oke Kita mulai Oh sebelumnya Saya punya pertanyaan dulu Silah Teman-teman disini Siapa saja yang Mungkin bisa ditulis di chat aja kali ya Siapa disini yang Tinggal kasih jempol aja di chat Siapa saja disini yang kemarin Bulan Bulan Awal bulan ini menghadiri Saimek Di Jogja Ya Bisa Reaction juga Diklik di reaction juga bisa Ya Silahkan kasih jempolnya Yang ikut Saimek kemarin Gak ada ya Gak kelihatan Ada pasti Oke ada beberapa ya Ada tiga orang Saya lihat Kalau yang kelihatan sama saya Ya Yang lain malu-malu Di antara teman-teman Yang menghadiri Saimek ini Ada gak yang menghadiri Sesinya Maran Sesinya Maran Yang mengenai judulnya Adalah Best Practice in Change Management Power Project Manager Yang dari Kapintar Dari Malaysia Oh Ada Satu Ada Arsene ya Oke Kebetulan saya Maran Satu guru Satu ilmu Jadi mohon maaf Kalau Perkesan mengulang gitu ya Mudah-mudahan Menjadi lebih jelas Buat yang Kemarin ikut Di Saimek Oke Saya akan mulai dari sini dulu Dari Ini adalah sebuah proyek Yang tujuannya Mengurangi polusi Udara Jakarta Menargetkan penurunan 41 polutan Berbahaya Jadi 41% Jadi Sehingga Kota Jakarta Semakin layak Untuk ditinggali Kira-kira Kalau benefit Yang diinginkan Seperti ini Menurut teman-teman Silahkan tulis di chat Proyek Seperti apa Yang Bisa Mendatangkan Benefit Ini Ya Dipersilakan EV Kalau Pak Savani bilang Transisi Kendaraan Listrik Oke Ini proyeknya Sudah dijalankan Ada Dilakukan oleh Pemda Jakarta Cluenya itu Oke Saya buka aja Tahu Gambar ini Gambar ini Ada ERP Oke Kerja hybrid Transportasi publik Pemda Jakarta Kemudian Membuat Sebuah Proyek Besar-besaran Yang ada di foto Sini Yang saya ambil Dari TIKOM Yaitu Jalur Sepeda Jalur Sepeda Kira-kira Dengan dibuat Jalur Sepeda Yang Sampai Agustus 2002 Itu sudah ada 114,5 kg Bahkan Sampai Waktu itu Sampai Apa Akhir 2022 Harusnya Hampir 200 kg Kira-kira Berkurang Enggak Menengenai Polutan Berbahaya Di Jakarta Faktanya Malah Tambah Tambah Parah Polusi Sekarang Tambah Parah Kita Sudah bisa Menjawab Itu Kenapa Tidak Mendapatkan Benefit Seperti Yang Diinginkan Karena Ternyata Jalur Sepedanya Seperti Ini Ada Di Kanan Jalur Sepedanya Dipakai Apa Yang harusnya Pakai sepeda Dipakai Untuk Pakir Bahkan Polisinya Juga ikut Pakir Di jalur Sepeda Jadi Kalau seperti ini Tentunya Penggunaan Kendaraan Tidak Akan Berkurang Tapi Disini Juga Ada Faktor-faktor Lain Yang Nanti Kita Bandingkan Dengan Ini Pernah Dengar Kereta Api Kereta Api Siapa Yang Terakhir Naik Kereta Api Jarak Jauh Disini Yang Belakangan Naik Kereta Api Jarak Jauh Tentunya Sudah Tahu Bahwa Sekarang Sudah Tidak Perlu Print Bolding Pas Lagi Kalau Naik Kereta Api Cukup Memperlihatkan Muka Kita Karena Sudah Ada Face Recognition Jadi Dengan Face Recognition Ini Masuk Kedalam Peron Itu Menjadi Lebih Cepat Karena Tidak Perlu Print Boarding Boarding Pas Lagi Dan Buat PT KAI Berarti Ada Sekian Banyak Kertas Yang Bisa Dihemat Setiap Tahun Dan Ada Benefit Yang Lebih Menguntungkan Lagi Buat Kereta Api Di Pertengahan Bulan Ini Ada Terjadi Pencurian Pencurian Tas Di Kereta Api Sudah Sering Terjadi Pencurian Tas Itu Biasanya Sudah Lapor Sudah Tidak Ada Tindak Lanjutnya Ternyata Ini Bisa Ditangkep Kalau Teman-teman Lihat Yang Di Stabilo Di Bawah Bahwa KAI Sudah Mempunyai CCTV Analytik Yang Mampu Mendeteksi Wajah Dan Identitas Pelaku Jadi Mau Nggak Mau Kalau Kita Mau Naik Kata Api Wajah Kita Didaftarkan Termasuk Dengan ID Card Kita Termasuk KTP Maka KAI Bisa Tahu Dengan Video Analytiknya Bisa Tahu Kalau Memang Kita Melakukan Sesuatu Hal Rumahnya Dimana Dan Kemudian Kalau Misalkan Ada Apa-apa Gampang Untuk Dihubungi Ini Mendapatkan Benefitnya Kalau Kita Bandingkan Dua Projek Tadi Yang Satu Adalah Projek Jalur Sepeda Dan Ini Adalah Yang Projek Yang Sifatnya Face Recognition Ini Begitu Lancar Dipakai Tidak Ada Resistensi Dari Pengguna Tidak Ada Resistensi Dari Karyawan Itu Memang Kita Bisa Tahu Bahwa Kereta Api Ini Selalu Bertransformasi Dengan Berbagai Macam Projek Dan Perubahan Sudah Cukup Lama Sejak Pak Jonan Jadi Jadi CEO Kereta Api Kita Bisa Ingat Mungkin Siapa Teman-teman Disini Yang Dulu Naik KRL Apa Sampai Sampai Sekitar 13-14 Tahun yang lalu Masih Kayak Sebelah Kiri Dan Kayaknya Kayak Menyambungi Mengadu Nyawa Beneran Karena Kalau Jatuh Bisa Dibayangkan Dan Sekarang Begitu Bersih Zaman Dulu Kita Tidak Kepikiran Bakal Punya Kereta Api Secanggih Sekarang Artinya Bukan Cuman Canggih Tapi Rapih Serapih Sekarang Jadi Mereka Untuk Merubah Seperti Ini Sudah Terbiasa Selain Juga Mengimplementasikan Projek Mereka Memanage Perubahan Perubahan Yang terjadi Di dalamnya Dan Kalau Kita Lihat Perubahan Sebetulnya Seperti Apa Coba Kita Akan Bermain Teman-teman Walaupun Saya Tidak Bisa Ngelihat Videonya Teman-teman Tapi Silahkan Teman-teman Kalau bisa Berdiri Dulu Sebentar Dan Maaf Dan Kita Coba Melipat Tangan Kita Di depan Seperti Ini Melipat Seperti Biasanya Kita Coba Lipat Kalau Sudah Nyaman Saya Yakin Teman-teman Sekarang Sudah Nyaman Kita Coba Balikan Lipatannya Yang Tadinya Lipatannya Misalkan Kiri Di depan Menjadi Kanan Di depan Dibalikan Pasti Sekarang Ada Rasa Tidak Nyaman Semua Perubahan Sekecil Apapun Ini Sekarang Mungkin Kalau Sekarang Masih Melipat Tangannya Maka Tangannya Mungkin Mulai Terasa Terbiasa Ini Adalah Perubahan Yang Kecil Tapi Kalau Perubahannya Perubahan Yang Besar Akan Menimbulkan Rasa Ketidak Nyamanan Yang Cukup Banyak Cukup Lama Apalagi Kalau yang Diubah Itu Yang Perlu Diubah Perlakunya Adalah Orang Banyak Kalau Kalau Kita Di Dalam Organisasi Hasil Apa Misalkan Di Dalam Organisasi Menerapkan Suatu ERP Projeknya Udah Jalan Udah Selesai Udah Go Live Projek Selesai Kan Tapi Apakah Itu Artinya Bisa Mendapatkan Outcome Dan Benefit Yang Diinginkan Ketika Waktu Merancang Projek ERP Tersebut Belum Tentu Banyak Yang Kalau Misalkan Di tes Tadinya Misalkan Suatu Proses Butuh Waktu 3 Sampai 4 Hari Ketika Pakai ERP Pengennya Jadi Ya Paling Lambat 2 Hari 24 Jam Sampai 28 Jam Bisa Sudah Approved Di semua Approved 1 Approved 2 Approved 3 Ternyata Tadinya Pakai Kertas 3 Sampai 4 Hari Begitu Pakai ERP Malah Jadi 2 Minggu Dan Kejadian Seperti Itu Yang Saya Temui Di Lapangan Bukan 1 2 Tetapi Banyak Oleh Karena Itu Apa Yang Bisa Kita Pikirkan Apa Kita Lakukan Untuk Mengurangi Terjadinya Resistensi Walaupun Orang Semua Oke Semua Pakai Kok Tapi Ternyata Ketika Sebuah Proses Tadi Diukur Ternyata Hasilnya Lebih Baik Sebelum Ada ERP Artinya Sebetulnya Ada Resistensi Disini Dan Tentunya Biar Resistensi Itu Perlu Kita Manage Biar Kita Bisa Mendapatkan Benefit Seperti Yang Kita Inginkan Dengan Kata Lain Bahwa Perubahannya Itu Harus Dimanage Dan Malam Ini Kita Akan Ngobrol Mengenai Change Management Jadi Change Management Itu Adalah Disiplin Ilmu Metodologi Bisa Dibilang Metodologi Model Framework Apa Yang Memimpin Kita Untuk Menyiapkan Untuk Melengkapi Dan Men-support Orang Individual Maksudnya Adalah Orang Jadi Orang Per orang Agar Sukses Sukses Mengadopsi Perubahan Yang Tentunya Disini Agar Bisa Mendapatkan Outcomes Dan Benefit Secara Maksimal Sesuai Dengan Yang Diinginkan Jadi Change Change Management Disini Berbeda Dengan Change Management Disini Berbeda Dengan Change Control Bukan Change Control Di Dalam Sebuah Project Bahwa Perubahan Scope Perubahan Scope Itu pun Juga Harus Dimanage Iya Betul Biasanya Saya Cedung Menyebutnya Sebagai Change Control Bukan Sebagai Change Management Jadi Change Management Ini Adalah Ilmu Yang Untuk Ke Manusianya Change Management Itu juga Disebut-sebut Di dalam PMbox 7 Edition Ini Yang Disebut Di halaman 161 Ini Bukan Bajakan Ini Milik saya Sendiri Ada Nama saya Di bawahnya Jadi Apa Jelas Ini bukan Bajakan Change Management Di halaman 161 Di PMbox Disebut Ada Managing Change In Organization Yang Pertama Lebih Ke Arah Prosesnya Jadi Ada Formulate Change Plan Change Implement Change Manage Transition Sustain Change Sedangkan Di bawah Disebut Hanya Sedikit Sekali Artinya Kalau Nggak Salah Di halaman Berikutnya Masih tentang Change Management Tapi Cuma Dua Halaman Disebut Change Management Disini Disebut Ada Adcar Model Mungkin Kalau boleh Ada Teman-teman Kasih Reaction Siapa Yang Sudah Pernah Tahu Atau Implement Adcar Sebelum Ini Adcar Adcar Seperti Yang Ada Di Sini Yang Disini Adcar Model Ada Oh Ada Om Hilman Kalau Om Hilman Si memang Apa Ahmad Hilman Ini Memang Salah Satu Apa Istilahnya Dari FDCM Forum Diskusi Change Management Oke Ini Adcar Disebut Jadi Adcar Kita akan Belajar Nanti Kita akan Bahas Lebih Lanjut Tapi Saya Kembali Lagi Kesini Bahwa Kalau Kita Ingin Punya Apa Seringkali Ketika kita Mendesain Project Project Itu Tentunya Saat Ini Adalah Seperti Ini Lalu Kemudian Yang 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 diinginkan Nantinya Seperti ini Dan Tahu Ada Transition State Jadi Ada Transisi Antara Yang Sekarang Nanti Ketika Sudah Apa Kayak Misalkan Jalan Tor Ada Transisi Sedikit Demi Sedikit Yang tadinya Mau Tujuannya Mau ke Surabaya Keluarnya Wajib Ampek Dulu Terus Kemudian Nanti Keluar Di Brexit Nanti Keluar Dimana Itu Termasuk Ke Transition State Dan Nanti Future State Diharapkan Tentunya Kita Semua Bisa Mendapatkan Sukses Dari Benefit Yang Maksimum Sukses Disini Adalah Maksimum Benefit Tapi Pada Faktanya Seringkali Yang terjadi Adalah Seperti Ini Karena Ketika Terjadi Current State Lalu Ada Transition State Ternyata Menjadi Lebih Panjang Dan Banyak Gejolak Kalau Transition State Banyak Gejolak Seperti Ini Maka Yang terjadi Adalah Future State Nggak Full Jadi Kayak Keju Jadi Future State Nya Mungkin Yang Didapat Nggak 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 Maksimum Bahkan Banyak Bolong-bolong Yang fundasinya Nggak Kuat Sehingga Dengan Demikian Tentunya Suksesnya Juga Benefitnya Tidak Bisa Mendapatkan Benefit Yang Maksimum Nah Lalu Bagaimana Caranya Biar Kita Bisa Mendapatkan Benefit Yang Maksimum Untuk Mendapatkan Benefit Yang Maksimum Itu Istilahnya Adalah Adanya Kerjasama Antara Technical Dengan People Side Jadi Kalau kita Lihat Di atas Ada Technical Side Di bawahnya Ada People Side Tentunya Harus ada Reason for Change Harus Kuat Jadi Dari Current State Ke Future State Dan Technical Side Itu Kita Bicaranya Mengenai Desain Dari Projeknya Seperti Apa Lalu Kemudian Develop Jadi Dibangun Dari Desain Kemudian Dibangun Dan Dideliver Sementara Dari Sisi People Side Ini Adalah Harus Melakukan Pekerjaan Engage Jadi Bagaimana Meng-engage Orang Yang Terutama User Stakeholders Secara umumnya Ada stakeholders Tetap Engage Selama Pekerjaan Projek Tersebut Berlangsung Dan Bagaimana Mempersiapkan Sehingga Stakeholder Bisa Beradopsi Atau Meng-adopt Meng-adopsi Hasil Output Daripada Projeknya Dan Kemudian Bahkan Usernya Mau Menggunakan Secara Benar Tidak Seperti Yang Kasus ERP Tadi Misalkan Apa Atau Tadi Di Jalan Jalur Sepeda Jalur Jalur Sepedanya Malah Dipakai Buat Parkir Bahkan Polisinya Sendiri Parkir Di Jalur Sepeda Bukannya Karena Memang Kita Tidak Pernah Mendapatkan Engagement Yang Baik Dari Pemda DKI Yang Pemda DKI Pikirkan Hanya Membangun Menambah Jalur Sepeda Membangun 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 Bukan Bagaimana Orang Mau Menggunakannya Jadi Itu Ukurannya Yang Yang Berbeda Teknikal Sight Ini Ini Yang Termasuk Disiplinnya Project Management Disiplinnya Project Management Dan Tentunya Accountability Accountability Di Project Manager Sementara Oh sorry Bukan Accountability Accountability Ada Di Sponsor Tapi Responsibility Ada Di Project Manager Sementara Yang People Sight Ini Yang Kemudian Eksekusinya Dari Disiplinnya Change Management Jadi Bagaimana Biar Orang Engage Adopt Dan Use Saya Akan Masuk ke Metodenya Untuk Metode Change Management Seperti Yang Saya Sampaikan Bahwa Saya Satu guru Satu ilmu Sama Maran Jadi Kita Pake Prosci Prosci Ini Apa Saya Maaf Burang Trademark Ada R Bulat Harusnya Ini Adalah Sebuah Metodologi Dan Framework Untuk Memanage Orang Jadi People Sight Of The Change Prosci Itu Sendiri The Heart Of The Method Itu Pake Adkar Apa Itu Adkar Nanti Kita Akan Bahas Lalu Ini Adkar Ini Bukan Metodologi Kalau Mungkin Selama Ini Teman Teman Ada Yang Beranggapan Bahwa Adkar Metodologi Menurut Prosci Yang Membuat Adkarnya Ini Adkar Bukan Metodologi Adkar Adkar Adalah Sebuah Model Apa Bedanya Metodologi Dengan Model Kalau Metodologi Itu Menurut Menurut Prosci Metodologi Itu Adalah Keseluruhannya Jadi Adkar Saja Tidak Cukup Lalu Kemudian Ada PCT Ini Yang Disini Yang Ada Gambar Piala Dan Segitiga PCT Itu Prosci Change Triangel Untuk Mencapai Sukses Maka Dibutuhkan Kerjasama Dari Tiga Pihak Ini Apa Nanti Kita Bahas Detailnya Lalu Ini Juga Adalah PCT Model Jadi Ada Akar Model Ada PCT Model Dan Ada Three Phase Process Previous Proses 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 Yang Pertama Adalah Mulai Dari Prepare Terus Kemudian Manage Lalu Sustain Dimana Di Prepare Ada Yang harus Dilakukan Mendefinisikan Suksesnya Seperti Apa Impact Seperti Apa Lalu Pendekatan Pendekatan Yang akan Dilakukan Bagaimana Kemudian Di Manage Change Ini Adalah Plan And Act Track Performance Dan Mengadopsi Merubah Actionnya Disesuaikan Dengan Kondisinya Jadi Change Management Mungkin Akan Lebih Tepat Menggunakan Pendekatan Iteratif Atau Agile Kemudian Yang terakhir Adalah Untuk Ada yang Bilang Ini Mirip PDCA Agak-agak Mirip Memang Terus Kemudian Ada Review Sustain Outcomes Kalau Outcomes Sudah Dicapai Maka Ada Review Performance Activate Sustainment Dan Transfer Ownership Jadi Kalau Dilihat Angkanya Satu Bulat Di Dua Ini Ada Separo Ada Lingkaran Separo Ini Maksudnya Karena Pendekatannya Iteratif Atau PDCA Lalu Kemudian Ada Yang ketiga Ini Sudah Tidak PDCA Lagi PCT Model Ini Bahwa Untuk Mencapai Sukses Dibutuhkan Kerjasama Antara Leadership Atau Sponsorship Project Management Dan Change Management Apakah Orang yang harus Berbeda Belum tentu Bisa saja Orangnya sama Bisa saja Sekaligus Project Manager Menjadi Change Manager Bisa Bisa Juga Berbeda Bahkan Di Berapa Perusahaan Punya Departemen Change Management Sendiri Ada Yang Seperti Di Klien saya Di Pegadean Itu Divisi Untuk Transformasinya Mereka Punya Divisi PMO And Change Management PMO Dan Management Perubahan Jadi Di sana Ada Dua departemen Ada departemen PMO Ada departemen Change Management Ada Ada Juga Di Tempatnya Mbak Lasda Itu Dijadikan Satu Antara Project Management Dengan Change Management Di beberapa Tempat Yang lain Ada Yang Benar-benar Terpisah Change Management Ada di HR Bisa Jadi Tetapi Bahwa Kalau Kita Mau Sukses Menurut Prosci Kita Harus Ada Kerjasama Antara Sponsor Project Manager Dan Chance Manager Apa yang harus Dikerjakan Berdasarkan PCT model ini Yang harus Dikerjakan Pertama-tama Untuk Suksesnya Adalah Definisikan Dulu Kenapa Why-nya Dulu Reason for Change Lalu Benefit Apa yang Diinginkan Objektifnya Dan Bagaimana Cara Mengukurnya Itu Semua Harus Jelas Jangan Jangan Sampai Apa Ya sebetulnya Di PMI Juga ada Ilmunya Ada BRM Benefit Relation Management Apa Itu Disana juga Harus disebutkan Harus jelas Nah Ukuran ini Harus disepakati Oleh sponsor Project Manager Dan Change Manager Lalu Lalu Accountability Yang ada Di Sponsor Itu adalah Bagaimanapun Juga Untuk Direction Direction Decisionnya Seperti apa Kalau memang Dibutuhkan Dan Sponsor Itu Bukan Cuma Tanda Tangan Tapi Dibutuhkan Juga Action Ada Yang Namanya Kalau Menurut Ilmunya Change Management Ada yang Namanya Sponsor Coalition Kalau Di Oke Nanti slide Berikutnya Saya Bicara ini dulu Jadi Sponsor Itu adalah Untuk Decision Dan Action Jangan Sampai Sudah Tanda Tangan Sudah Oke Tetapi Bahwa Faktanya Action Yang Dilakukan Perlakunya Adalah Tidak Mendukung Project Yang Sedang Dibuat Ya Technical Side Dari Project Management Kita Sudah Biasa Bahwa Kita Bicara Mengenai Project Triangel Dimana Ada Time Scope Ada Time Dan Ada Budget Terus Kemudian Tentunya Dari Sana Kita Design Develop Dan Deliver Sesuai Dengan Sampai Ke Output Sudah Ada Misalkan Kalau Misalkan Ada Satu Desa Desa Terpencil Desa Ini Terpencil Sehingga Ekonominya Kurang Berkembang Bahkan Banyak Putus Sekolah Karena Misalkan Untuk Mencapai Di sana Ada SD Tapi Untuk Sampai Ke SMP Desa Ini Membutuhkan Waktu Yang Jauh Banget Gitu Karena Terpisah Oleh Sebuah Sungai Lalu Dibuatlah Reason for Change-nya Adalah Dibuat Sebuah Jempatan Di sana Reason for Change-nya Adalah Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Ini Untuk Mengurangi Putus Sekolah Sehingga Orang bisa Sekolah Lebih Tinggi Dibuat Sebuah Jempatan Menyeberangi Sungai Yang tadinya Harus Memutar 10 kilo Menjadi Tinggal 2-3 kilo Artinya Ada Yang Dihemat Di sana Itu Dari Sisi Technical Sidenya Dari sisi Sponsorship-nya Tentunya Menyediakan Budget-nya Dan Menyetujui Semuanya Tapi Kalau Udah Menyetujui Budget-nya Kemudian Oleh Bupatinya Udah Disetujui Tapi Bupatinya Gak pernah Datang Ke Tempat Itu kan Artinya Gak ada Action Apa-apa Dan Kemudian Kalau Jempatannya Sudah Terbangun Apakah Otomatis Orang-orang Akan Pakai Jempatannya Lalu Kemudian Ekonomi Meningkat Mungkin Iya Tetapi Apakah Kemudian Anak-anak Yang lulus SD Kemudian Langsung Masuk SMP Belum Tentu Walaupun Yang tadinya Harus Memutar 10 Kilo Sekarang Jadi 2 Kilo Belum Tentu Itu Dibutuhkan Dimanage Juga Biar Mereka Ada Mau Melakukan Hal Tersebut Ini Yang People Sight Begitu Juga Kira-kira Tadi Kalau Contoh Yang Jalur Sepeda Yang Sudah Sebanyak Hampir 200 Kilo Di Jakarta Karena Kita Sebagai Warga Jakarta Mohon Maaf Untuk Yang Bukan Warga Jabodetabek Yang Ikut Teman-teman Yang Tinggal Di Jakarta Mungkin Hanya Sedikit Yang Merasa Engage Dan Bahkan Menggunakan Jalur Sepeda Sesuai Dengan Peruntukannya Saya Tiap Hari Lewat Jalur Sepeda Tapi Pakai Mobil Atau Pakai Motor Artinya Kan Tidak Saya Tidak Menggunakannya Sesuai Dengan Apa Peruntukannya Bahkan Saya Cenderung Bahwa Jalur Sepeda Ini Kelihatannya Menjadi Project Yang Buang-buang Uang Saja Karena Tidak Tidak Di Engage Warga Jakarta Untuk Menggunakannya Lalu Dari Selain PCT Ini Oh Iya Satu Hal Kalau Dalam Project Management Yang Namanya Sponsor Ada Berapa Orang Yang Namanya Project Sponsor Ada Berapa Orang Silahkan Tulis Jumlahnya Lebih Dari Satu Oke Ya Om JP Bilang Satu Oke Apa Biasanya Memang Satu Tetapi Kalau Di Change Management Ada Yang Namanya Sponsor Coalition Jadi Bahwa Primary Sponsor Itu Mungkin Satu Tapi Untuk Mengubah Perilaku Let's say Bahwa Disini Yang harus Berubah Perilaku Yang dibawah Sini Perilaku Teman-teman Yang dibawah Sini Mulai dari Logistik Sales Regen Lalu Apa Lalu Manufacturing Finance Misalkan Primary Sponsornya Ini Adalah Apa Bapak TJ Dia Walaupun Menjadi Sponsor Maka Mungkin Dia Bukan Mungkin Dia Tidak Bisa Sendirian Karena Yang Dia Engage Ini Kebawah Maka Dia Harus Mengajak Yang Di bawah Ini Siapa Yang Mereka Dengar Yang Di bawah Ini Apakah Mereka Dengar Langsung Yang Di atas Yang Jauh Posisinya Enggak Yang di atas Ini Tidak Tidak Akan Didengar Secara Langsung Kecuali Mengenai Arahan Dari Perusahaan Tetapi Mengenai Impact Dari Individu Kalau Misalkan Kita Kesana Apa sih Impactnya Buat Saya Orang-orang Disini Akan Lebih Mendengarkan Atasan Langsungnya Bukan Mendengarkan Direktur Yang Nunjauh Disana Oleh Karena Itu Primary Sponsor Ini Harus Membuat Sponsor Coalition Jadi Artinya Bahwa Mereka Harus Melakukan Pendekatan Pendekatan Secara Khususus Ke Para Manager Manager Pendekatan Ini Bisa Jadi Bentuknya Perintah Atau Bisa Jadi Tidak Cukup Hanya Dengan Perintah Biasanya Kalau Cuma Di Perintah Maka Orang-orang Akan Merasa Terpaksa Jadi Harus Ada Engagement Yang Baik Engagement Bupa Komunikasi Yang Baik Apa Yang Dikomunikasikan Itu Tentunya Yang Harus Didesign Oleh Chance Manager Tetapi Yang Mengkomunikasikannya Bukan Chance Manager Karena Chance Manager Bisa Saja Ada Di Sini Lebih Tidengar Lagi Sama Orang-orang Logistik Misalkan Lebih Tidengar Lagi Sama Orang-orang Self-region Yang Mendesain Komunikasi Tapi Dikomunikasikannya Adalah Dari Sesuai Dengan Masing-masing Yang Ada Di Sponsor Coalition Sponsor Member Jadi Ada Primary Sponsor Tetapi Ada Sponsor Member Kenapa Dibutuhkan Sponsor Change Sponsor Karena Bisa Jadi Kalau Misalkan BC Ini Gak Buy-in Dengan Change-nya Maka Apa Yang Sudah Disupport Oleh Primary Sponsor Tidak Dilakukan Dalam Tim Yang Disini Karena Tim Yang Disini Akan Mendengar Langsung Atasan Langsung Sering Kan Kejadian Begitu Biasanya Yang Di Atas Pengennya Adalah Ayo Kita Harus Lebih Agile Kita Harus Lebih Cepat Tapi Yang Di Bawah Gak Bisa Cepat Cepat Karena Takut Ada Kesalahan Dan Ini Yang Apa Yang Bisa Mengubah Ini Adalah Atasan Langsung Atau Direct Sponsor Kalau Di Dalam Change Management Yang Kedua Adalah Akar Jadi Akar Itu Singkatan Dari Yang pertama Adalah Awareness Yang D Adalah Desire K Adalah Knowledge Yang kedua Adalah Ability Dan Reinforcement Model Model Seperti Ini Adalah Maksudnya Orang Akan Berubah Kalau Ada Kalau Ada Yang Awareness Ada Kemauannya Ada Pengetahuan Bagaimana Harus Berubah Dan Punya Kemampuan Baru Dia Bisa Berubah Kalau Dia Nggak Aware Maka Dia Jangankan Mau Berubah Able Aja Belum Tentu Knowledge Aja Belum Tentu Belum Tentu Dia Desire Jadi Ketika Kita Ada Di Level Awareness Maka Ini Adalah Kita Mengkomunikasikan Kebutuhan Untuk Berubah Untuk Dan Ini Yang diharapkan Adalah Dari Para Stakeholder Diharapkan Mengerti Kenapa Mereka Harus Berubah Dan Kenapa Sekarang Dan Apa Konsekuensinya Kalau Tidak Diubah Itu Baru Level Awareness Saja Kalau Sudah Aware Maka Berikutnya Diharapkan Adalah Masuk Ke Desire Jadi Kalau Sudah Aware Maka Sudah Tahu Konsekuensinya Sudah Tahu Kenapa Harus Sekarang Diharapkan Orang Bisa Masuk Ke Desire Desire Ini Adalah Ketika Orang Sudah Memutuskan Oke Gue Akan Support Gue Akan Participate Dengan Perubahan Ini Ketika Dipakai Ada Implementasi IRP Atau Ada Tambahan Modul IRP Oke Maka Support Dan Kita Akan Dipakai Nah Ini Akan Lebih Banyak Dilakukan Oleh Apa Untuk Mendapatkan Motivasi Ini Kita Perlu Memberitahukan Membangun Mengkomunikasikan What it is For me Jadi Apa sih Untungnya Untuk gue Jangan-jangan Gue cuma Nambah kerjaan Doang Misalkan Tadi Untuk Yang IRP Jangan-jangan Hanya Nambah kerjaan Doang Tapi Tidak ada Untung Apa-apa Buat gue Dan Apa Untuk Motivasinya Secara Personal Maupun Secara Organisasi Kalau Design Sudah Bagus Maka Langkah Berikutnya Adalah Memberikan Knowledge Memberikan Pengetahuan Bagaimana Bisa Berubahnya Disinilah Biasanya Training Masuk Training Itu Hanya Untuk Menambah Knowledge Apa Menambah Knowledge Tapi Tidak Menambah Awareness Tidak Menambah Belum Tentu Orangnya Punya Desire Untuk Apa Untuk Berubah Dan Disini Bahwa Apa Ada Harus Langkah Ini harus Knowledge Ini Baru Bisa Dilakukan Secara Efektif Kalau A Dan D Sudah Dapat Apa Yang Perlu Diberikan Knowledge Adalah Pengetahuan Mengenai Selama Transisi Dan Pengetahuan Mengenai Setelah Transisi Nanti Kemudian Dari Sini Ada Setelah Knowledge Diberikan Maka Maka Perlu Ada Kalau Orang Sudah Mampu Untuk Menimplement Inilah Disini Yang Disebut Dengan Ability Dan Ability Ini Kita Harus Lihat Ada Knowledge Dan Ability Ini Ada Gap Nggak Kalau Gap Gap Nggak Apa Bisa Jadi Penang Misalkan Beril Kapasitinya Apa Dan Kemudian Apakah Dibutuhkan Latihan-latihan Atau Coaching Ini Ada Di Ability Lalu Kemudian Ada Yang Terakhir Kalau Sudah Mulai Berubah Maka Dan Sudah Berubah Maka Ada Reinforcement Supaya Perubahan Itu Bisa Sustain Sehingga Disini Perlu Ada Mekanismenya Ukuran-ukurannya Seperti Apa Dan Tentunya Bagaimana Sustainment Nah Yang Kita Perlu Ketahui Bahwa Akar Akar Tersebut Itu Harus Dimulai Ketika Kita Kick Off Itu Sudah Mulai Ketika Kita Lagi Mulai Project Sudah Harus Membangun Awareness Desire Dan Knowledge Sehingga Pada Saat Go Live Orang Sudah Punya Ability Yang Cukup Sehingga Bisa Menggunakannya Dan Lalu Setelah Go Live Ada 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 Dan Namun Pada Faktanya Seringkali Yang dipikirkan Hanya satu Hanya knowledge Doang Jadi Apa Develop 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 Sebelum Go Live Kita bikin Training Untuk Cara Pakainya Udah Dan Diharapkan Dari Sana Semua Orang Akan Pakai Ini Apa Enggak Bisa Dilakukan Secara Enggak Bisa Enggak Bisa Mendapatkan Perubahan Yang Yang Maksimal Nantinya Kalau Kapan Kita Akan Tracking Adkar Ini Action Action Apakah Perlu Diukur Dari Masing Elemen Perlu Diukur Masing Elemen Jadi Langsung Saya Jawab Sebagian Bahwa Kalau Kita Project Sifatnya Predictive Maka Kita Sudah Mulai Memberikan Awareness Itu Ketika Kita Sedang Design Desire Itu Bahkan Ketika Waktu Develop Sudah 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 Kita Kasih Lalu Pada Saat Waktu Sebelum Go Live Ini Sudah Ada Knowledge Dan Pada Saat Go Live Dimulai Ability Ini Idealnya Seperti Ini Bagaimana Kalau Menggunakan Metodenya Iteratif Atau Agile Kapan Kita Menggunakan Ininya Akarnya Maka Ketika Waktu Lagi Apa Awal Kick-off Pertama Kali Mungkin Kita Sudah Bisa Mulai Awareness Dan Desire Lalu Sebelum Release Ini Ada Sedikit Knowledge Dan Juga Ada Ability Setiap Release Kalau ada Release Lagi Maka Ada Knowledge Dan Ability Yang Diberikan Selalu Diberikan Dan Diukur Sampai Ketika Pada Saat Waktu Sustain Benar-benar Go Live Total Maka Itu Apa Mulai Dengan Apa Namanya Saya jadi Mendadak Ilang Reinforcement Simbol Akar Ini Milestone Bukan Bukan Mulai Ini Adalah Sebetulnya Ini Aktiviti Sebetulnya Jadi Bukan Bukan Hanya Milestone Idealnya Bahwa Aktiviti A Itu Dilakukan Sudah Sudah Clear Di Design Pada Satu Develop Sudah Clear A Dan D Tetapi Pada Faktanya Yang Perlu Diingat Akar Itu Adalah Pengukuran Individual Change Namun Ketika Organisational Change Maka Organisational Change Itu Adalah Collective Of Individual Change Sehingga Pengukurannya Harus Dilakukan Idealnya Secara Individu Ini Pada Dasarnya Seri menjawab Pertanyaan Pasah Lani Itu Aktiviti Sebetulnya Dan Pengukurannya Dilakukan Dan Karena Bukan Bukan Cuman Pengukuran Tapi Aktivitinya Tadi Disini Ada Aktiviti Aktivitinya Mulai Dari Komunikasi Sayang Saya lupa Untuk Tambahin Komunikasinya Komunikasi Dengan Sponsor Komunikasi Membentuk Change Agent Dan Dan Tergantung Dari Skupe Dari Projectnya Dan Skupe Change Seberapa Besar Cara Mengukurnya Bagaimana Cara Mengukurnya Secara Secara Detail Panjangnya Ada Tapi Jawaban Gampangnya Bisa Diukur Satu Per Satu Melalui Questionnaire Misalkan Bisa Juga FGD Bisa Juga Memang Kita Minta Patasan Atasannya Untuk Melihat Perlakunya Seperti Apa Begitu Itu Kira-kira Untuk Yang Yang Diukur Siapa Saja Yang Diukur Individu Individu Dari Stakeholders Jadi Akan Ada Banyak Atkar Collective Of Atkar Yang Nanti Akan Menimbulkan Satu Secara Organisasinya Saat Ini Gimana Apakah Sudah Sudah Aware Atau Belum Oke Itu Mengenai Atkar Lalu Yang Ketiga Adalah Mengenai Yang Three Phase Process Preface Ini Apa Ini Kita Proses Aja Dimana Define Success Itu Adalah Yang Apa Si Yang Kita Ingin Trying To Achieve Define Impact Ini Change Impact Itu Seperti Apa Karena Ada Sepuluh Impact Yang Bisa Terjadi Menurut Prosci Mulai Dari Lokasi Proses Sampai Ke Ada Beberapa Yang Lain Saya juga Lupa Sepuluh Itu Apa Aja Oke Ini Ada Sepuluh Impact Jadi Mulai Lokasi Proses System Tools Job Roles Behavior Mindset Reporting Structure Performance Review Compensation Itu Yang Bisa Berubah Dan Yang Perlu Dianalisis Lalu Approach Bagaimana Apa Strateginya Yang Untuk Akan Dilakukan Dan Setelah Ada Change Strateginya Seperti Itu Maka Di Manage Chain Adalah Bikin Plannya Dan PDCA Di sini Jadi Plan Act Dan Performance Seperti Apa Lalu Jika Dibutuhkan Di Adaptasi Cara Pendekatannya Dan Setelah Terjadi Perubahan Maka Performancenya Seperti Apa Lalu Bagaimana Kita Meyakinkan Activate Sustainment Jadi Measurement Seperti Apa KPI Gimana Kalau Memang Butuh KPI Lalu Transfer Ownership Bermin Gitu Kira-kira Proses Gampang Keliatannya Walaupun Akan Lamanya Sebetulnya Akan Di Fase Dua Begitu Dari Saya kira-kira saya cukupkan sampai disini dulu sudah jam 8 lewat harusnya saya ngomongin sampai jam 8 mohon maaf terlambat 10 menit kalau ada yang kurang kita diskusikan dulu kalau misalkan teman-teman mau berdiskusi dengan saya secara personal silahkan scan di QR Code yang ini atau juga bisa ke bit.ly mtalkrista oke baik kembalikan Bang Amri silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Bang Miko ini sudah langsung ada pertanyaan masuk kalau yang di atas sudah dijawab tadi di tengah-tengah pemaparan materi kalau yang untuk Pak Salani di chat itu kalau tiga fase di plot ke proyek ini sudah atau belum ya Bang oh belum belum nah ini dulu mungkin monggo monggo lupa lagi saya gak bawa minum disini oke jadi kalau tiga fase ini di plot ke proyek cycle dan simbol art karya itu jadi seperti apa saya gak mementingkan dari sisi simbolnya sih ya jadi yang penting adalah actionnya gitu karena apa simbol simbol yang apa simbol simbol gitu you make it visual doesn't mean you do it gitu kan yang penting adalah dunia gitu kalau di plot ke proyek cycle kapan kita melakukan apa planningnya suksesnya itu idealnya di awal kita sudah sudah ukur gitu ya bahwa yang ketika waktu sama ketika proyek itu diinisiat ada proyek charter nah yang diharapkan gitu ya bahwa di proyek charter itu at least fase pertama bisa bisa sudah terdefine kita saya share screen lagi mana ini ya oh ini dia oke jadi ketika proyek charter mungkin paling tidak sudah ada apa divan sukses impactnya seperti apa kalau sudah bisa dilakukan itu bagus gitu ya setelah proyek charter pada saat waktu plan bisa dibuat approach ya gimana lalu ke plan and act gitu kan lalu plan gitu lalu ketika waktu develop ini udah mulai udah mulai jalan nih semua gitu jadi poin saya adalah bagaimana change manager itu dilibatkan sejak awal karena seringkali change manager itu tidak dilibatkan sejak awal dan kejadiannya seperti jalur sepeda jalur sepeda gitu atau seperti disini tadi mana ya nah yang ini nih eh mana sorry nah yang yang ini kelihatan kan ya jadi idealnya sudah ada sejak awal tapi pada faktanya seringkali dilibatkan ada ini butuh training nih ya dipikirkan hanya training sebelum go live coach itu milestone coach kenapa terkait dengan pertanyaan saya sebelumnya adkar itu milestone ini disebut adkar milestone bukan activity artinya simbol A ini adalah akhir dari awareness artinya startingnya bisa mulai dari sebelum simbol ini bukan iya activity activitynya bisa mulai dari sebelumnya dan simbol ini adalah milestone betul betul ya pasalannya betul untuk seperti ini maaf saya tadi ada ini ya pasal pasalannya untuk yang seperti ini lebih lebih jeli nih ya bahwa milestone ini sudah harus dicapai di sini maksud awareness idealnya sudah tercapai pada saat waktu desain milestone desire sudah tercapai walaupun pada dasarnya setiap individu akan berbeda awareness dan desire bisa jadi berbeda tapi secara umum ini adalah kita bicara ideal karena bisa jadi saja sebagian orang akan lebih lambat untuk bisa mencapai milestone di sini ukurannya adalah bahwa kalau desainnya sudah selesai tapi ternyata tidak tercapai bukan berarti proyeknya tidak dilanjutkan begitu kira-kira pasangan ini oke coach thanks sama-sama oke selanjutnya dari Pak Aditya Aditya Pradana bagaimana model Adkar dapat diterapkan secara efektif di program level coach oke bila terdapat termasasan resursi ini apa klien saya dari Pak Gadean yang yang mendapatkan PMO of the Year 2002 di Asia Pasifik jadi tergantung bahwa apakah bisa diterapkan di program level jelas bisa karena kalau kita berbicara kalau kita berdiskusi ke berdasarkan PMPO bahwa result dari proyek itu bukan outcome tapi output correct me if I'm wrong karena karena resultnya adalah output maka ini baru menurut saya kalau output itu baru ada ya sampai go live gitu ya tapi penggunaannya adopsinya itu dibicarakannya di level program pendekatannya PMI seperti itu correct me if I'm wrong gitu jadi bisa saja ini dari Bank Toroy Saud berarti yang akan mengaribatkan lebih besar sukses karena kekurangan komitmen dari inisiasi dalam menjelaskan cycle PM mungkin itu kurang dari sukses ya tidak maksimal suksesnya suksesnya tidak maksimal kurang komitmen ya itu salah salah satunya bahwa komitmen ini komitmen bisa saja komitmen dari stakeholder komitmen dari sponsor komitmen dari atau mungkin awareness dari PM mengenai chance management gitu kan kalau proyeknya besar ada chance manajernya sendiri berarti chance manajernya yang yang harusnya bertanggung jawab gitu kan tetapi bahwa chance management dengan project manager dan project manager serta sponsor itu harus bekerjasama dengan erat dan terus menerus ini ada yang menarik dari Pak Ahmad Hilman Pak Mako dari pengalaman mana yang lebih efektif apakah chain coalition-nya itu berdasarkan chemistry antar stakeholder atau yang punya power untuk memberikan reward and punishment ini menurut saya tergantung dari culture organisasinya bahwa efektif itu adalah yang dimaksud sustain atau atau apa atau ability kalau sampai ability bahwa apa yang punya power dibentuk SK SOP baru itu bisa terjadi tetapi pada faktanya di lapangan banyak kok yang diboykot apalagi kalau modelnya implementasi implementasi modul-modul baru dari SAP banyak kok yang diboykot atau alah udahlah asal diisi aja yang akibatnya ternyata begitu masuk masuk reporting di finance orang finance-nya bingung loh kok ini semua rugi semua gitu berdasarkan biayanya enggak tapi berdasarkan artinya berdasarkan cash flow ini enggak rugi tapi berdasarkan aktivitas kok kayaknya jadi rugi semua paka itu kayak gitu ada kok di klien saya yang kayak gitu oke mudah-mudahan itu terjawab kalau enggak silahkan speak up gitu terima kasih sama-sama gitu jadi pendekatan luarnya itu mungkin harus dilakukan menurut saya tapi pendekatan yang lebih bersifat jangka panjang itu harus oke yang prosci dan model art car ini untuk produk release bisa bisa atau bisa untuk projek yang perubahan proses bisa juga jadi semua perubahan baik itu sifat individual projek atau yang continuous improvement atau bahkan perubahan organisasi secara besar itu model art car ini bisa digunakan yang penting adalah penggunaan modelnya gitu yang kedua untuk sustain penggunaan penerimaan end user yang kena impact apakah boleh di highlight lagi bagaimana cara oke change management itu tidak efektif atau tidak efektif itu biasanya resistansinya tinggi kalau resistannya tinggi change management nya tidak efektif justru harusnya dengan adanya change management yang baik tidak ada resistensi kalau bisa tidak ada resistensi sama sekali dan smooth karena bagaimanapun juga kita membuat suatu product yang menggunakannya tetap manusia oke lanjut ke lain berikutnya coach apakah tugas change manager itu sudah selesai di fase transfer ownership atau sampai dia mencapai level adoption tertentu yang diinginkan ya ini tergantung lagi siapa yang yang bertugas untuk mengukur benefitnya karena di beberapa organisasi itu ada misalkan yang memang dari change management ada CMO gitu ya change management office ada PMO ada yang PMO dan CMO nya jadi satu ada juga yang kalau ada di beberapa BMN ada yang namanya MKP manajemen apa yang untuk mengukur performance itu ada yang yang disitu juga jadi tergantung dari dari masing-masing company nya bahwa sebetulnya sampai sampai di mana apakah apakah termasuk sampai ke benefit tracking atau tidak tugas dari CM nya ini job nya CM ada yang sampai ke benefit tracking ada yang sampai ke behavior tergantung apa yang yang diubah paling jauh sampai sejauh mana coach pengalaman dari coach apa ROI nya tercapai sampai ke benefit tracking kalau paling jauh sampai ke benefit tracking pinjam slide yang tadi coach slide yang milestone tadi mungkin bisa membantu untuk pertanyaan ini saya juga tertarik untuk diskusi oke kalau disini kan berarti CM itu sampai mana nih sampai A yang kedua atau sampai R atau setelah R oke paling tidak sampai R tetapi outcomes ini ini kan artinya kita berbicara outcomes ini bicara BRM Pak Salani benefit realization ya benefit realization management BRM ini saya menemukan ada juga yang yang menjadi tugasnya CM itu yang paling jauh gitu kalau PMnya sendiri sampai PMnya kebanyakan kan biasanya PM apa PM di sini project manager kan bukan program manager ya atau program manager ya PM itu biasanya kan sampai go live kecuali product manager gitu kan kalau tadi yang menyangkut change manager sama yang mengukur benefit itu biasanya orang yang sama atau beda menurut saya ini gak ada gak ada ini ya gak ada gak gak perlu diperdebatkan apakah orangnya sama atau beda karena apakah departemennya sama atau beda gitu karena itu bisa saja apa bisa saja masuk ke yang program manager atau ke portfolio manager gitu kan oke thanks coach sama-sama gitu ya baik ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung raise hand akan dipersilakan open mic nanti wah seneng nih setengah sembilan bersesai ternyata atau ada materi tambahan coach tadi sebetulnya saya mau tapi saya harus cari dulu nih sebentar nih tadi saya lupa masukin yang tadi ada pertanyaannya siapa nih di atas tadi Intania Pratiwi yang contoh activity-activitinya cuman saya perlu sebentar ya coba saya cari mohon maaf kalau ternyata ada logo company-nya mudah-mudahan saya lihat dulu ada nggak kalau bisa diubah saya akan ubah dulu sebentar kalau nggak ada activity-nya WBS-nya aja coach contekan yang mana baik sambil menunggu silahkan jika ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian silahkan kalau ada pertanyaan berikutnya ini udah bisa saya copas jadi menjawab pertanyaannya siapa tadi ya Intania Pratiwi Intania Pratiwi aktivitas-aktivitasnya apa aja jadi ini ini adalah aktivitas besar aktivitas besarnya kayak sponsor roadmap sponsor roadmap ini jadi maksudnya adalah sponsor coalition itu bisa meningkatkan awareness desire sama reinforcement komunikasi itu hanya bisa untuk awareness sama untuk reinforcement kalau masalahnya di desire dia tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi yang bisa menyelesaikan masalah di desire itu adalah yang pertama sponsor roadmap reinforcement mechanism sama resistance management sama coaching training hanya bisa untuk knowledge dan ability coaching bisa ke semua reinforcement mechanism sama resistance management ini resistance management itu hanya untuk menambah design itu toolsnya change tools istilahnya dalam konteks tadi apa apa namanya dokumen-dokumen seperti SK SOP itu masuk kategori yang mana coach SK SOP itu masuknya ke reinforcement mechanism reinforcement yang disasar ability tadi ya yang disasar reinforcement mechanism itu bisa ke desire bisa ke ability untuk reinforcement reinforcement jadi kalau yang tadi Om Hilman nanyain mengenai bertanyanya mengenai chemistry yang cocok kayak gitu ya itu pendekatannya itu kurang lebih seperti coaching bisa kemana aja kalau chemistry yang mencocokkan chemistry jadi gitu itu aja tambahan dari saya baik mungkin saya ada tambahan oh ini sudah ada lagi coach mau tanya dari revan kanabila salah di dalam proyek kita biasa ada tahapan dokumen dari business requirement dokumen business solution design hingga go live report bagaimana dengan dokumen dokumen dari sisi change management dokumen dari sisi change management sebetulnya gak banyak deh justru change management itu kalau kebanyakan dokumen banyak yang sifatnya itu sangat rahasia karena bicaranya mengenai orang kalau kita kalau kita bilang bahwa kalau kita bilang bahwa ini sama aja kayak ini loh kayak stakeholder register jangan sampai jangan sampai stakeholder register itu di diketahui orang di luar tim kalau kalau stakeholder register itu diketahui bisa jadi ada orang yang ngamuk nanti ini kurang lebih sama jadi lebih banyak rahasianya jurus-jurusnya jadi ketahuan jurusnya ketahuan terus di bilang bahwa wah anda opposite gitu kan resisten resisten tinggi waduh ketahuan nanti kenakannya mungkin sorry coach mungkin yang dimaksud artefak yang yang biasa dipakai misalkan dalam awareness itu ada sosialisasi brosur newsletter gitu kalau misalkan sponsor roadmap itu dokumennya apa kemudian communication management itu dokumennya apa aja kalau training kan ada training material ada user manual gitu maksudnya mungkin ya kalau dari sisi itunya ya bisa dipakai misalkan ada training manual apa misalkan sponsor roadmap ya ini berarti roadmap sponsor siapa saja yang karena ini sponsor roadmap ini hanya bisa dibicarakan antara primari sponsor project manager sama chance manager ini penting banget gak bisa jangan sampai jangan sampai dijadikan artefak karena ini kita apa artefak ke dalam suatu projeknya karena kita akan berbicara mengenai siapa yang resisten siapa yang tidak communication communication management ya communication kita communicate bisa contoh-contoh communicationnya baik itu communication itu ada yang ada yang aktif ada yang pasif dimana kalau aktif itu adalah penerima itu harus aktif melihat contohnya adalah website atau wiki mikrosite gitu ya mikrosite wiki itu adalah yang aktif kalau yang pasif itu yang modelnya blasting jadi apa resipien hanya menerima modelnya apa push communication push communication itu salah satunya bisa juga engagement ini berupa medsos dan lain sebagainya lomba-lomba karena tujuannya adalah meningkatkan engagement gitu kalau resistance management resistance management itu dokumennya apa ini sama ini Pak Sahlani sebetulnya ini dokumennya kalau ditanya dokumennya dokumennya bisa saja ini cukup stakeholder register stakeholder register stakeholder register ini dari Revanka yang tadi menanyakan tentang artefak untuk sisi ya sambil menunggu yang lain mungkin saya agak sedikit lebih taktikal nih coach terkait dengan pelaksanaan kadang kalau di project yang saya jalani itu disebut sebagai OCM ya organization change management untuk tipe yang membedakan antara change management yang change control tadi istilah coach dengan yang people tersebutnya OCM nah dalam beberapa contoh project itu kita menggunakan tacticalnya itu champion atau change agent nah dari pengalaman coach seberapa efektifkah approach seperti itu atau mungkin ada yang lebih efektif lagi dari itu yang bisa kita terapkan secara tacticalnya yang praktis gimana coach oke jadi sebetulnya kalau kita bicara change agent itu ada ada di bawah di sini nih jadi di bawahnya di di bawahnya change kalau ini change manager kalau project manager kan di bawahnya akan ada team lagi gitu ya ada team yang untuk development gitu atau apa kalau change manager yang di bawahnya nanti adalah yang change agent permasalahan dengan change agent seringkali change agent itu ditunjuk jadi dia dia sendiri sebetulnya belum buy in dengan change-nya belum benar-benar belum benar-benar desire gitu kan beda kalau misalkan change manager change agent itu mendaftar tapi seringkali dibuka pendaftaran gak ada yang daftar kerjaan gua banyak gitu kan nampak lagi seringkali begitu jadi apa di lapangan secara faktanya ya ini perimbangan lah antara mendaftar dengan ditunjuk tadi sehingga dan yang perlu ditingkatkan roadmap-nya adalah ke change manager itu pun kita bisa tes adkarnya adkarya mereka seperti apa jangan sampai mereka menjadi change change agent tapi ternyata awareness-nya rendah desire-nya rendah gitu apalagi kita nantinya mau mendampingi orang untuk meningkatkan knowledge meningkatkan desire dia aja gak punya desire gimana gimana bisa dapat ininya gitu kan dapat apa membantu orang meningkatkan desire-nya orang lain desire-nya sendiri aja belum ada sehingga ini pun perlu ada roadmap-nya agar mereka sampai ke level ability-nya baru kalau udah change agent-nya sama seperti sponsorship coalition jadi change agent network itu pun harus dibuat roadmap seperti sponsor coalition memang change management itu lebih apa ya lebih banyak seninya oke thank you coach ini ada lagi pertanyaan di kolom chat dari pak Bungso Sinabutar mengenai apakah secara dalam project change management ini bisa berjalan bersama dengan change control board atau terpisah ini konteksnya apakah dalam arti resource yang sama atau waktu yang bersama bersamanya ini apa mungkin pak Bungso Sinabutar bisa langsung mengklarifikasi atau memperjelas pertanyaannya pak silahkan kalau bisa di open mic bagaimana resources dan scoopnya oh resources dan scoopnya gimana silahkan pak Miko kalau scoopnya jelas berbeda ya karena change control board itu kan bicara CCB itu bicara apa masih bukan bicara tapi lebih ke arah correct me if I'm wrong gitu bahwa CCB ini lebih ke arah bagaimana scope ini tidak banyak berubah tujuannya itu sementara kalau change management yang OCM tadi gitu itu kita lebih banyak tujuannya adalah bagaimana stakeholder bisa engage bisa adopt dan juga bisa menggunakan dari outputnya dengan baik sehingga ini dari sisi dari sisi scope dari sisi apa tujuannya berbeda maka scope-nya jelas berbeda resources-nya bisa saja resources-nya sama karena seperti saya sampaikan tadi bisa saja bahwa CM dan PM artinya change manager dan project manager itu orangnya satu tapi kalau scope project-nya gede ya tentunya orangnya beda gitu gitu kira-kira ya baik begitu pak ya mungkin itu saya kira sampai saat ini belum ada pertanyaan lagi jadi mungkin kita bisa wrap up coach apa kira-kira summary dari diskusi kita malam hari ini bersilakan oke right up saya seneng sekali dari tanggapan teman-teman karena saya menilai bahwa awareness change management walaupun orang banyak ngomongin change management tapi awareness-nya di Indonesia masih rendah sehingga paling tidak dari diskusi kita kita aware bahwa suatu project kalau sudah menghasilkan output maka bisa belum tentu menghasilkan benefit yang diinginkan dan untuk menghasilkan benefit yang diinginkan maka harus dipikirkan change management-nya sejak awal apakah kemudian change management dilakukan oleh PM atau ada orang tersendiri atau bisa saja orang di bawah PM itu bisa saja dilakukan yang penting bahwa secara mindset metodologi dan framework-nya sudah banyak tersedia saya mengambil posisi karena ini yang paling implementable ada banyak model-model lain seperti misalkan dari quarter atau yang lain bahkan McKenzie ada 7S 7S itu lebih ke arah designing impact sementara ini adalah how people we working with people agar people bisa engage adopt dan use dari output suatu project dengan baik begitu kira-kira terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan semoga yang disampaikan bisa bermanfaat min baik thank you coach akhirnya kita sampai di penghujung sesi kita malam hari ini terakhir kita ada sesi foto bersama silahkan sahabat-sahabat pranks mengaktifkan kameranya baik kami beri waktu beberapa detik untuk mengaktifkan kameranya sudah berapa banyak yang open cam oke baik oke kita mulai ya ya ditahan ekspresi ada lima sesi oke mulai ya untuk sesi pertama 123 oke seseh dulu eh tunggu sebentar apa kabar Gus masa Gus yang kedua sehat tak salah nih alhamdulillah mas Alhani masih recording loh ini gak apa-apa masih ya Mas Rais masih gak apa-apa kan saling siapa oke sebentar dua sesi lagi banyak malam ini banyak fansnya Bang Miko ada Coach Eddie Coach Eddie terima kasih untuk sudah hadir sama-sama Coach insightful terima kasih Coach Coach Eddie ini adalah Pakar Chance Management di Indonesia terima kasih Coach Miko sorry saya gak bisa buka open cam betul kameranya lagi rusak sama Coach oke Coach Ani juga oke menarik sudah oke baik terima kasih Bapak Ibu akhir kata kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya terima kasih Coach Miko dan Bapak Ibu sekalian yang sudah join semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh selamat malam Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 terima kasih semua ada persalahan dan ketuangan kalau mau ngobrol-ngobrol dulu bisa recording-nya dimatiin dulu oke siap selamat menikmati